... Aliando kurang nyaman diminta tanggapi hubungan Natasha Wilona dan Feral Bramasta. Ada apa? Aliando Sharif dan Natasha Wilona jadi bintang tamu talk show Pagi-Pagi Ambiar, Selasa, 27 Desember 2022. Aliando terlihat kurang nyaman ketika diminta mengomentari hubungan Wilona dan sang mantan, Feral Bramasta. Seperti diketahui, Aliando dan Natasha Wilona sedang sibuk mempromosikan film baru mereka yang berjudul Argantara. Keduanya sering menghabiskan bersama hingga dijodoh-jodohkan oleh warganet. Namun nama Feral Bramasta selalu muncul di setiap pembahasan tentang Aliando dan Natasha Wilona. Seperti saat Wilona diminta menjelaskan mantan seperti apa Feral di matanya. Mantan yang baik. Karena aku udah dekat sama keluarganya juga. Aku tipikal yang kalau mantan aku baik banget, bukan mantan yang nyakitin atau menyebalkan, aku pasti bisa bersikap baik dan mungkin lebih baik sama keluarganya dan dia, ujarnya. Aktris 24 tahun itu juga menjelaskan alasan mereka putus. Karena waktu itu kita masih sama-sama muda banget. Kedua juga kayaknya punya ego masing-masing yang lumayan besar dan usia juga sih menurut aku, kata Wilona. Kini, hubungan Natasha Wilona dan Feral Bramasta tak lebih dari sekadar sahabat. Hanya saja Feral selalu ada di setiap momen spesial sang mantan, bahkan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ketika diminta untuk mengomentari hubungan Natasha Wilona dan Feral Bramasta, Aliando mengaku itu bukan urusannya. Kalau sama Feral sama Wilo, kalau diluar dari adegan, yaitu bukan urusan Ali, ungkap pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Prililatukonsina ini. Aliando memuji profesionalisme Natasha Wilona selama syuting dan menegaskan tidak ada hal lain yang terlibat dalam hubungan mereka. Namun Aliando terlihat kurang nyaman saat host acara kembali meminta pendapatnya tentang hubungan Natasha Wilona dan Feral Bramasta. Nggak, nggak papa, jawabnya singkat dengan ekspres yang canggung.